Hai teman-teman semua, Assalamualaikum Kali ini saya bakal membuat resep bolu karamel atau bolu sarang semut tanpa oven, tanpa mixer Hasilnya kenyal banget, lembut dan bersarang Kalau kalian penasaran gimana pembuatannya dan apa saja bahan-bahannya, ikutin terus ya videonya sampai selesai Langkah pertama kita buat karamelnya dulu, masukkan 375 gram gula pasir Nah ini kita masak menggunakan api sedang, kita diamkan sampai gulanya larut Jadi jangan diaduk-aduk terlebih dahulu Setelah gulanya mulai larut seperti ini, nah teman-teman baru boleh kita aduk-aduk Ini kita aduk terus sampai gulanya larut atau mencair Setelah gulanya larut atau mencair sempurna seperti ini, kita tuangkan 375 ml air panas Masukkan secara bertahap sedikit demi sedikit Harus hati-hati ya teman-teman, supaya tidak gagal dan tidak melukai tangan Nah ini kita masak sampai gulanya larut dengan sempurna menjadi karamel Dan pastikan sudah tidak ada yang menggumpal Nah setelah gulanya larut dengan sempurna seperti ini menjadi karamel Kemudian kita matikan kompor Nah sekarang masukkan 150 gram mentega Karena ini masih panas, jadi tidak perlu dinyalain kembali ya apinya Ini kita aduk-aduk sampai menteganya tercampur rata dan juga mencair sempurna Nah kalau menteganya sudah larut dengan sempurna Kita diamkan sampai benar-benar dingin Selanjutnya siapkan wadah Masukkan 120 gram tepung tapioca 120 gram tepung terigu Masukkan setengah sendok teh baking powder Setengah sendok teh baking soda atau soda kue Kemudian kita aduk semua bahan kering hingga tercampur dengan rata Setelah itu kita masukkan 2 butir telur utuh Pastikan kalau telur yang kalian gunakan sudah suhu ruang ya teman-teman Nah sekarang kita aduk kembali menggunakan whisker atau menggunakan balon whisk seperti ini Setelah itu kita tuangkan air karamel tadi yang sudah dingin Ini masukkan secara bertahap ya Kemudian aduk-aduk kembali Nah sekarang kita masukkan kembali 2 butir telur Jadi total telur yang kalian gunakan atau yang kita gunakan itu totalnya 4 butir Tapi kita masukkan tidak secara langsung Dimasukkan 2 kali Nah setelah itu kita aduk-aduk kembali menggunakan whisk Kemudian tuangkan lagi karamel tadi Masukkan secara bertahap ya Dan aduk terus hingga semua bahannya tercampur dengan rata Buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe ya Agar teman-teman tidak ketinggalan setiap resep terbaru dari kami Setelah itu kita masukkan 2 saset atau 2 bungkus susu kental manis putih Atau yang rasa vanila seperti ini Dan teman-teman juga boleh pakai merek apa saja bebas Di sini saya gunakan frisien flake Setelah itu kita aduk kembali hingga semua bahan tercampur dengan rata Dan pastikan tidak ada yang menggumpal ataupun tidak ada yang mengendap Nah teman-teman kalau sudah tercampur rata seperti ini Ini kemudian saya saring Supaya untuk memastikan adonannya benar-benar halus Tidak ada yang menggumpal Setelah adonannya selesai kita saring Kemudian tuangkan ke dalam loyang yang sudah diolesi dengan mentega atau margarin Nah ini loyangnya saya simpan atau taruh di atas wajan Nah di sini kita panggang selama kurang lebih 60 menit Atau hingga matang tergantung kompor masing-masing ya Setelah itu kita tunggu terlebih dahulu sampai buihnya keluar Nah teman-teman kalau kuenya sudah seperti ini Buihnya sudah terlihat Kemudian kita tutup Dan ini kita tunggu sampai bulu karamelnya matang sempurna Menggunakan api yang kecil Ini dia setelah 60 menit Ini sudah matang Jangan lupa tes kematangan ya Dengan cara ditusuk seperti ini Kalau tidak ada yang menempel Tandanya sudah matang Kemudian kita angkat dan dinginkan terlebih dahulu Setelah dingin ini baru boleh kita keluarkan dari loyang Dan potong-potong tergantung selera masing-masing Ini hasilnya bagus banget Empuk dan juga mulus banget ya Nah ini dia hasilnya Bolu karamelnya empuk banget Teman-teman bisa lihat Super kenyal Lembut dan ini tentunya enak Hasilnya juga bersarang sempurna Nah ini kita lihat ya Nah seperti ini dalamnya Hasilnya berserat atau bersarang seperti ini Nah itu dia resep dari bolu karamel Semoga kalian suka Dan semoga bisa menjadi inspirasi untuk bunda semua ya Dan itu dia Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Agar tidak ketinggalan setiap resep terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati